udah kayak apa ya udah bisa buat lidi sih istilahnya dibuat sapu ya kan nih coba kalian lihat nih bener-bener kayak kelapa yang udah dewasa banget aku takutnya nanti dia buah nih disini nih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel YouTube saya Pongfam pecinta tanaman ya temen-temen ya semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat pecinta tanaman juga pecinta bonsai juga pecinta perkebunan segala macam yang jelas bertanam-tanamlah cocoknya pokoknya eh sorry kepleset-pleset gimana sih aku ngomong hari ini susah banget Oke tuh hari ini aku mau review kembali bonsai kelapa yang aku punya kemarin so guys jadi yang namanya bonsai akan semakin kerdil itu semakin cantik jadi kalian bisa review dulu nih video bonsai yang waktu itu pernah aku buat ini dia nah disitu kan terlihat emang udah cukup bagus ya temen-temen ya tapi masih apa ya kurang memuaskan menurutku terlalu tinggi eh ya wajar sih kalau kita kurang rajin atau maksudnya terlambat aja kita sayat mawar tahu perawatan berkala gitu ya ya langsung cepet banget tingginya guys kayak ini nih sebenernya ini pun masih aku cukup telat nih nih sangking sibuknya gitu ya tapi jauhlah ini lebih kerdil dibanding yang kemarin nih teman-teman jadi tipsnya tuh gampang banget teman-teman jadi istilahnya ketika kalian punya bahan pun yang udah besar tuh bisa kalian buat lebih kerdil lagi nih kalian lihat nih teman-teman cantik banget ya nih bukan cuman pecah daun nih teman-teman udah kayak apa ya udah bisa buat lidi sih istilahnya dibuat sapu ya kan nih Coba kalian lihat nih bener-bener kayak kelapa yang udah dewasa banget aku takutnya itu dia buah nih di sini nih hehehe 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 gak perlu beli kelapa lagi ya kan di sini ada kelapa terus buat di sini Aduh mati kita hehehe nah nah jadi tipsnya gampang banget teman-teman kalian cukup potong bukan potong habis ya nah ini makanya lihat nih nih ini sebenarnya potong lurus dulunya nih nih teman-teman ini pucuk yang terakhir yang di yang video yang lama itu ini pucuk yang terakhir nih jadi aku potong habis gitu eh sorry karena habis aku potong eh bertingkat ya bertingkat dari yang paling saya kayak gini nih kalian potong di sini nih paling dasar boleh sampai agak sini terus yang nomor dua agak tinggi sedikit lagi nah terus sisanya baru kalian potong lurus aja gitu sop kayak gitu teman-teman pakai sapi ya kan nah jadi nanti dia tumbuhnya lagi dia bisa lebih keril lagi teman-teman jadi ini contohnya ini daun rafi yang waktu di video sebelumnya nah dan kalian jangan khawatir disitu kan dulu udah pecah daun ketika nanti kita potong dia juga akan tetap melanjutkan pecah daunnya tidak akan mungkin kembali menjadi dari awal lagi enggak nah ini contohnya nih nih udah precis kayak sabu lidi nih 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 ya kan bisa kita buat lidi nah gitu nih teman-teman cantik teman-teman nih jadi aku akan berusaha minimal sebulan sekali lah sebulan sekali tetap merawatnya jangan sampai telat lagi untuk saya mawar sebenarnya walaupun agak telat sedikit nggak masalah dibandingkan yang kemarin ini jauh lebih cantik lagi teman-teman nah gitu sempat sih ada temen yang bilang sayang banget kenapa dipangkas kayak gitu katanya kan jadi tujuan aku tuh sebenarnya kayak gini biar dia makin kerdil lagi teman-teman ya kan so far so good ya kan nah untuk batuknya sendiri kenapa sih kan gak ada pelitur gitu ya eh aku orangnya gimana ya memang memang prioritas kebatangnya sih jadi nanti kalau dia udah bener-bener jadi baru ini aku bakal pelitur dengan gampang banget nih nanti tinggal tarik lagi jadi kalau kalau sekarang kan susah apalagi kayak kemarin deh mau kita pelitur dia masih lengket nanti kalau dia udah bisa lepas lebih enak kita cabut aja tinggal kita pelitur itu teman-teman Oke jadi kira-kira seperti itu temen-temen ya informasi atau tips yang bisa saya bagikan hari ini kalau kalian mau membuat bonsai kelapa buatlah karena cukup unik untuk ditaruh hiasan di teras rumah terima kasih teman-teman ya selamat menyaksikan videonya dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh